Nah, saya sharein dulu Materi kita hari ini Ini saya share Lihat di apa ya Di Google Classroom kita Ini sudah saya share juga Biar Anda sambil bisa Anda unduh Oke, nampak ya Nampak kan Nampak nggak Nampak Pak Oke, ya Nah, baik Nah, jadi disini perlu diperhatikan Kita belajar yang pertama itu adalah Kita mengenal dulu yang namanya Mata kuliah Dari Tata Kelola Teknologi Informasi Tata Kelola Teknologi Informasi Nah, jadi Sebelum masuk ke dalam Tata Kelolanya Kita bahas dulu yang namanya Tata dan Kelola Ya, ini dua kata yang berbeda Ya, jadi kalau saya pertanyakan sama Anda Pengertian Tata itu menurut Anda apa? Coba Manisa Manisa ada Manisa ada Manisa ada Ada Manisa disini Tidak ada Tidak ada ya Kalau Coba Citra Dewi Citra Dewi ada Ya, Pak Coba buka videonya Buka videonya Buka videonya Ais 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 Manisa Saya tanyakan sama Citra Dewi dulu Citra Dewi mana Citra Dewi? Coba Pengertian menurut pengaman Anda Yang dinamakan dengan Tata itu apa? Kan ini sering Anda katakan di Tata dulu Apa pengertian Tata itu menurut Anda? Susunan, Pak Susunan Susunan Oke, menurut Anda susunan Kalau Ais Suara, menurut Anda Tata itu apa? Tengah apa, Pak? Apa arti Tata ya, Pak? Tata itu Aturan Tataan atau normal? Tata itu apa? Aturan Aturan Oke, ada yang mengatakan dia Yang pertama tadi Dia mengatakan susunan Kemudian ada mengatakan aturan Ya Nah, jadi Kata ini kan tidak Langtel lagi Anda dengar Sudah sering Anda Dengar Kata Tata Sekarang Kalau kelola itu Kelola itu Artinya Apa? Kalau misalnya Coba Sentia Kelola itu Menurut pahamanmu Apa? Dibuka soundnya Dibuka soundnya Biar kedengaran suaranya Kelola gitu Sebentar ya, Pak Kelola itu dikendalikan Atau dijalankan Dikendalikan atau? Dijalankan Oke Nah, jadi Banyak ya Teori-teori itu Menurut Anda Dari masing-masing Nah, sekarang Kita akan lihat Yang namanya Tata kelola Teknologi informasi Nah, jadi Yang dikatakan dia Tata kelola itu Adalah suatu cabang Ya Jadi Ini kita masuk Ke tata kelola Teknologi informasinya Yaitu Suatu cabang Dari Tata kelola Perusahaan Yang terfokus Pada sistem Atau teknologi informasinya Serta Manajemen Kinerja Dan risikonya Nah Jadi Kalau dikatakan Di sini nanti Masuk yang namanya Untuk kelola Ya Yang dinamakan Dengan kelola Berarti kita itu adalah Kalau dikatakan Mengelola Tata kelolanya Bagaimana Berarti prosedur Pengerjaannya Bagaimana Gitu Tata kelola Nah, jadi Karena dia Tata kelola Teknologi informasi Berarti Sistem Pengerjaannya Itu bagaimana Nah, ini Tidak jauh berbeda Dengan Yang namanya Untuk Proyek Rekayasa Perangkat lunak Semester lalu Ya Nah, jadi Di sini Deskripsi singkatnya Nah, di sini Di sini juga Dikatakan bahwasannya Tata kelola Teknologi informasi Itu adalah Struktur dari Kebijakan Atau prosedur Ya, jadi Namanya Tata kelola Teknologi Berarti prosedurnya Atau kumpulan Proses Yang bertujuan Untuk Memastikan Kesesuaian Penerapan Teknologi informasi Tersebut Nah, jadi Dengan cara Mengoptimalkan itu Keuntungan Dan kesempatan Yang ditawarkan Teknologi informasi Nah, ini Berfungsinya Dimana Dimana kita Terapkan Kata Tata kelola Teknologi informasi Ini Nah, ini Kita terapkan Nanti Di saat Kita mengerjakan Sebuah Yang namanya Sebuah proyek Jika diberikan Sama kita Sebuah proyek Itu mengenai Yang namanya Bagian teknologi Informasi Nah, contoh Di sini Misalnya Kita masuk Kedalam Yang namanya Management Suatu Proyek Ya Dimana Proyek itu Memerlukan Sebuah Management Management Manajemennya itu Yang mana Contoh Di sini Ada beberapa Aktor Yang pertama Itu Yang di tengah Ini Bawasannya Memerlukan itu Management Proyek Nah, memerlukan Management Proyek itu Dimana Dalam satu Proyek yang Dimiliki Di sini Ada owner Ya, owner itu Sama dengan Pemilik Jadi, pemilik Ini adalah Mengingatkan Suatu proyek Yang diingatkan Ditugaskan Sama Kira-kira Apa yang Mau dia Buat Nah, tentunya Kan yang Pertama Dia Berkonsultasi Dengan yang Pertama itu Adalah Konsultan Ya, kemudian Konsultan ini Fungsinya apa Tentunya kan Konsultan itu Mengerjakan Kira-kira Proyek yang Diminta Dari owner itu Itu disusun dulu Dan kira-kira Targetnya itu Ada sekitar Berapa lama Kan seperti itu Nah, kemudian Konsultan itu Memerlukan apa Konsultan itu Memerlukan Yang namanya Ada sebuah Kontraktor Ya, jadi Untuk mencabai ini Ini yang dinamakan Adalah suatu Manajemen proyek Jadi bukan sendiri Yang namanya Manajemen proyek Atau untuk Pengelolaannya Di lantai Negeri informasi Berarti Memerlukan suatu Kumpulan Atau prosedur Atau Jakwal yang Akan dibuat Ya, jadi Di dalam Proyek itu Yang namanya Proyek Ya, yang namanya Juga proyek itu Berarti Omset Yang akan kita Kerjakan Ada sesuatu Hal yang Mau kita capai Sesuai dengan Waktu yang Diberikan Ya kan Nah, dimana Yang pertama itu Adalah Misalnya ini Proyeknya Tentunya yang pertama Itu dia harus Ada progresifnya Apa Nah, suatu Progresifnya itu Atau Elaborasifnya Untuk suatu Proyek itu Bagaimana Kemudian Ada yang namakan Uniquenya Uniquenya itu Adalah Suatu Kepengerjaan Dari konsultannya itu Yang dibutuhkan Itu untuk Mengerjakan itu Apa gitu Nah, suatu Owner itu Dia sudah Membuat suatu Waktu bahwasannya Ini harus siap Dalam waktu Sekian lama Itu yang Diketingkan oleh Seorang owner Berarti dengan Hal seperti Inilah dia Kita akan Mengetahui bahwasannya Dalam mengerjakan Suatu proyek Sesuai dengan Permintaan owner Kita mengerjakannya Itu seberapa lama Nah, makanya Nanti di dalam Tata keluar teknologi Informasi ini Kita ada Menggunakan Aplikasi Dalam penghitungan Suatu proyek ini Seberapa lama Bisa kita selesaikan Itu nanti Jadi kita Pengantar dulu Nah, kemudian Selanjutnya itu Apa yang dimaksud Dengan Manajemen proyek Tersebut Tadi kita sudah Membahas Mengenai Yang namanya Tata kelola Dan membahas Tata itu apa Dan kelola itu apa Berarti Yang dikelola itu Yang ditata Kelolakan Adalah teknologi Informasinya Sekarang Kita masuk Dia ada yang namanya Manajemen proyek Nah, manajemen proyek itu Berarti Manajemennya Manajemen proyek Selalu ingat Kata Kalau ada Kata seperti Selalu diawali dulu Kata manajemen itu Apa Nah, jadi Manajemen proyek itu Bisa digunakan Atau diartikan Yaitu Menggunakan Sistem Terintegrasi Dan prosedur Dari para Profesional Sepanjang Desain proyek Dan pelaksanaan Konstruksi Yang diterapkan Dalam proyek tersebut Jadi Ada dia Prosedur Yang sudah Ditetapkan Orang-orang Yang sudah Berpengalaman Di dalam proyek tersebut Jadi Dia sudah Mencawalkan Sudah bisa Memprediksi Kira-kira Proyek yang Diburikan itu Seberapa lama Akan diselesaikan Nah, manajemen proyek itu Bersinonim Apa Arti Sinonim Ariston Di sini Dikatakan Manajemen proyek itu Bersinonim dengan Manajemen Konstruksi Apa arti Bersinonim Coba Ariston dulu Nanti kita Sebutkan Ini Padahal Arti kata Bersinonim itu Tidak tahu Atau Ariston Arti kata Bersinonim itu Artinya Persamaan Itulah dia Persamaan Bagi sebutkan Bula persamaan Kan gitu kan Itu dia Jadi Itu yang Mendasar Jadi Di sini Dia bersinonim Dengan Manajemen Konstruksi Jadi Berlawanan Dengan Manajemen Konstruksi Jadi Manajemen Proyek Itu Berbeda Dengan Yang Namanya Manajemen Konstruksi Nah Kemudian Di Manajemen Proyek Itu Biasanya Dikunakan Adalah Di lingkungan Ini Contoh Ini Hal Mendasar Aja Apa Yang Dimasuk Dengan Manajemen Proyek Di Lingkungan PUPR Menggunakan Sistem Tergerasi Dan Prosedur Sepanjang Siklus Sejak Persiapan Jadi Inilah dia Yang Dikatakan Di dalam Sebuah Proyek Itu Kita Harus Memahami Yang Namanya Ini Sejak Persiapannya Kemudian Perancangannya Laksanaannya Kemudian Yang Diakhiri Dengan Penyerahan Proyek Selesai Nah Ditata Kelola Ini Sudah sebagai Pengantar Yang Disampaikan Sama Anda Bahwa Di dalam Pengerjaan Proyek Itu Dimulai Dengan Kata Statnya Dan Kemudian Kata Akhirnya Namun Dia Kalau Dia Direkayasa Perangkat Lunak Anda Itu Menggunakan Masih Rancangan Aja Rancangan Itu Apa Itu Menggunakan Yang Namanya U M L Ya kan Nah Jadi Masih Ini Digunakan Dia Di dalam Rekaisa Perangkat Lunak Nah Tapi Kalau Ditata Kelola Sekarang Itu Langsung Pengerjaannya Di dalam Satu Aplikasi Tapi Di Dalamnya Itu Tahapan Dan Siklus Tahapan Ini Siklus Pengerjaan Ini Harus Terjakwal Dengan Betul-betul Berapa Hari Dan Kemudian Dana Yang Dienginkan Itu Kemudian Orang Yang Akan Dienginkan Mengerjakan Proyek Itu Ada Terberapa Orang Itu Harus Bisa Dihitung Nah Nanti Aplikasinya Akan Kita Uji Nah Kemudian Ini Manajemen Proyek Di Dalam Manajemen Proyek Itu Ada Tahapan Yang Tadi Saya Sebutkan Di Belakang Yaitu Siklus Tahapan Ini Sejak Persiapan Itu Dia Diprojek Dalam Proyek Manajemen Ini Jadi Ini Output Dari Manajemen Yang Itu Adalah Operasional Jadi Yang Setelah Diketerakan Bahwasannya Di Dalam Suatu Owner Atau Pemimpin Itu Dia Hanya Menginginkan Bahwasannya Proyek Itu Selesai Diterima Berdasarkan Mulai Dari Awalnya Itu Seleksi Tahapannya Kemudian Mulai Perencanaannya Pengerjaannya Kemudian Hasilnya Barulah Diselesaikan Sama Pemiliknya Diserahkan Apakah Sesuai Atau Kalim Nah Jadi Kalau Dinamakan Suatu Proyek Ibaratkan Ini Selalu Bawakanlah Anda Itu Seorang Analis Disini Nah Jadi Kalau Anda Itu Seorang Jurusannya Itu Rekayasa Jurusan Anda Apa RPL Teknologi Informasi Yang Namanya Teknologi Informasi Pasti Anda Itu Analisi Semua Beda Anda Dengan Seorang Programmer Beda Jadi Fokus Anda Itu Seorang Analis Berarti Analisi Itu Harus Paham Dia Menganalisi Suatu Masalah Yang Ada Diberikan Sama Anda Jadi Jangan Pikirkan Anda Itu Membuat Program Itu Bagaimana Kemudian Koding Koding Itu Bagaimana Itu Memang Bisa Anda Sambil Kerjakan Tetapi Fokus Utama Anda Sesuai Dengan Jurusan Anda Anda Itulah Seorang Analisi Ini Itulah Perbedaannya Jurusan Anda Itu Dengan Jurusan Yang Namanya Manajemen Informatika Jadi Anda Dituntut Di Sini Dengan Jurusan Kita Di Mata Kuliah Ini Juga Kita Dituntut Harus Bisa Menganalisis Suatu Proyek Yang Diberikan Kita Hanya Menganalisis Bukan Kita Membuat Kita Menganalisis Saja Nah Itu Kemudian Contoh Kasus Kita Membahas Contoh Kasus Di Dalam Contoh Kasus Ini Ini Ada Sebuah Cerita Dibuatkan Di Sini Bahwasannya Studi Kasus Itu Rumah Bagi MBR Jadi Disini Dia Disampaikan Bahwasannya Ini Bisa Anda Baca Yang Pertama Itu Adalah Ketidak Siapan Dan Perubahan Lokasi Muncul Di Sejumlah Lokasi Rumah Susun Dan Rumah Khususus Terutama Di Papua Dan Papua Barat Nah Rumah Khusus Di NTT Itu Program Seribu Rumah Waktu Tidak Cukup Tapi Dipaksakan Membangun Nah Jadi Ini Kasus Kasus Nah Akhirnya Tidak Selesai Dan Menjadi Masalah Rusun Bekasi Adanya Permasalahan Lahan Yang Masih Memiliki Perorangan Yang Belum Diambil Kasus MBR Di Pulau Timur Dana Disulitikan 100% Namun Pekerjaan Belum Rampung Nah Jadi Dengan Kasus Kasus Seperti Ini Kalau Diselesaikan Dengan Manajemen Proyek Dapat Enggak Dapat Jadi Tiap Permasalahan Ini Ini Bisa Kita Hitung Ini Ini Di Dalam Ini Sudah Diberikan Apa Yang Mau Dibuat Berarti Untuk Menentukan Itu Kita Jakwalkan Mulai Dari Awal Sampai Tahap Seperti Apa Hasil Pengerjaannya Ini Contoh Kasusnya Kemudian Kita Lihat Pengendalian Pelaksanaan Jadi Dari Sini Dari Kasus Kasus Ini Kita Lihat Pengendalian Bagaimana Jadi Siklus Manajemen Proyek Kalau Ini Tidak Anda Terapkan Maka Terjadilah Kasus Seperti Contoh Kasus Sebelumnya Jadi Yang Pertama Adalah Komseknya Harus Ada Anda Komsek Dulu Kemudian Perencanaannya Bagaimana Setelah Anda Buat Perencanaannya Di dalam Perencanaan Itu Tentunya Para Pelaksananya Bagaimana Berapa Yang Anda Butuhkan Setelah Dari Rencana Yang Anda Buat Setelah Dari Rencana Muncullah Dia Berapa Pelaksana Itu Berapa Yang Anda Butuhkan Tendaga Menyelesaikan Dari Proyek Yang Kita Buat Setelah Dia Berarti Pelaksanaannya Berapa Berarti Setelah Jentuhkan Dia Pelaksanaannya Itu Dikerjakan Sekitar Berapa Lama Dan Kemudian Perakhiran Nah Ini Tahapannya Di dalam Tata Kelola Teknologi Informasi Ya Di dalam Siklus Manajemen Proyek Jadi Kalau Nanti Dikatakan Bahwasannya Coba Ceritakan Dari Siklus Manajemen Proyek Di dalam Tata Kelola Teknologi Informasi Inilah Inilah Anda Buatkan Jadi Konsepnya Ini Menyusun Dia Apa Yang Akan Kita Buat Sesuai Dengan Permintaan Dari Owner Tadi Di dalam Perencanaan Itu Adalah Berarti Menyusun Rencana Rencana Untuk Pengerjaan Dari Proyek Yang Dibuat Kalau Dia Perlaksanaan Berarti Kita Menargetkan Berapa Kira-kira Tenaga Yang Kita Butuhkan Dalam Pelaksanaan Tersebut Nah Sehingga Muncul Nanti Dia Bawasannya Dalam Menyelesaikan Kasus Ini Dalam Satu Minggu Dengan Dia Target Sekian Berapa Orang Yang Dibutuhkan Makanya Nanti Muncul Kalau Sering Anda Baca Soal Ya Ada Soal Seperti Ini Jika Dua Orang Ya Ini Mungkin Pernah Anda Dengarkan Ceritanya Seperti Ini Soalnya Dia Menyelesaikan 250 Meter Selama Tiga Jam Ini Contoh Nah Jadi Berapakah Yang Dibutuhkan Jika Menghasilkan 500 Meter Dalam Waktu Tiga Jam Nah Kan Muncul Soal Seperti Itu Nah Pengerjaannya Dimana Sebenarnya Pengerjanya Itu Proses Pengerjanya Nanti Bisa Kita Lihat Di Dalam Siklus Ini Jadi Kalau Dua Orang Dengan Tiga Orang Menginginkan Dia target Misalnya 600 Meter Dalam Waktu Sekian Cara Perhitungannya Seperti Apa Itulah Dihitung Di Dalam Tata Kelolongnya Ini Jadi Hal Seperti Itulah Nanti Yang Kita Bahas Disini Ya Ini Masih Mendalam Masih Teori Teorinya Saja Yang Dengan Judulnya Itu Tata Kelola Jadi Judulnya Itu Tata Kelola Berarti Anda Bahas Disitu Adalah Yang Dikerjakan Dia Apa Dia Mau Buat Seperti Apa Dan Kemudian Studi Kasusnya Apa Nah Itu Yang Kita Bahas Di Minggu Depan Mulai Langsung Artikel Artikel Anda Cari Di Internet Sudah Mulai Nanti Itu Bisa Anda Cari Nanti Cari Dia Jurnal Jurnal Di Internet Itu Mengenai Topik Tentang Tata Kelola Jadi Tata Kelola Itu Banyak Nanti Kasusnya Jadi Yang Cari Kasusnya Itu Baru Pelajari Kasusnya Apa Pengerjanya Bagaimana Dan Lihatlah Konsepnya Ini Konsep Dia Bagaimana Perencana Bagaimana Dan Perlaksananya Bagaimana Sampai Akhirnya Sampai Di Akhir Dari Pengakhiran Dari Proyek Tersebut Oke Kemudian Aplikasi Mulai Anda Cari Mulai Sekarang Aplikasi Yang Akan Kita Gunakan Itu Ada Namanya COVID Ada Namanya COVID Bisa Anda Cari Cari Di Internet Penggunanya Bagaimana Kalau Bisa Anda Unduh Softwarenya Itu Lebih Bagus Langsung Anda Uji Tapi Kalau Memang Tidak Bisa Mengunduh Softwarenya Di Pelajari Aja Dulu Kira Kira Tujuannya Untuk Apa Ada Namanya COVID Itu Nama Aplikasinya Nanti Itu Kita Gunakan Disini Jadi Disini Ada Tahapan Proyek Yang Tadi Jadi Tahapan Proyek Ini Yang Dikatakan Dalam Tahapan Proyek Inilah Yang Tadi Yang Kita Katakan Sebelumnya Ada Persiapan Persiapannya Tentunya Sama Halnya Jika Anda Mau melakukan Penelitian Suatu Penelitian Pertama Persiapannya Apa Biar Kita Surpe Langsung Kelapangannya Ya kan Nah Kemudian Setelah Ini Persiapannya Dibutuhkan Berarti Tahap Pembangunannya Di Dalam Tahap Pembangunan Itu Ada Tiga Yang Kita Lakukan Yang Yang Pertama Dia Ada Dia Untuk Mencari Untuk Merangkainya Kemudian Setelah Siap Di Desainya Untuk Prosesnya Ya Kemudian Ada Konstruksinya Konstruksinya Ini adalah Pengerjaannya Yang Dibutuhkan Dari Berapa Orang Yang Kita Butuhkan Sesuai Dengan Rencana Yang Dibuat Disini Nah Untuk Mencapai Target Yang Dibuat Kemudian Ada Konstruksi Ada Desainya Desainya Ada Lene Exquisitionnya Kemudian Di Dalam Pemempaatan Berarti Operasi Atau Maintenance Inilah Yang Dilakukan Di Dalam Tahapan Proyek Penjelasan Dari Siklusnya Nah Disini Masih Banyak Di Slide Kita Coba Anda Baca Nanti Slide Mulai Dari Sini Ini Yang Saya Sampaikan Sampai Disini Tahapan Proyek Nah Anda Baca Slide Itu Mulai Dari Tahapan Proyek Ini Ada Prosesnya Ini Ada Proses Baca Nanti Sampai Slide Kalau Slide Anda Baca Semua Sebenarnya Sudah Disini Tinggal Saya Sempe Sama Anda Nah Setelah Anda Baca Nanti Tugas Pertama Anda Di Pertemuan Ini Dengarkan Sebelum Kita Akhiri Waktunya Masih Ada 8 Minit Lagi Tugasnya Yang Pertama Adalah Coba Anda Bentuk Nanti Kelompok Anda Ini Ada 10 Ada 10 Orang Satu Kelas Jadi Jadi Dalam 10 Orang Satu Kelompok Itu Dua Orang Oke Dua Jadi Tugasnya Apa Tugasnya Itu Adalah Yang Pertama Anda Cari Kasus Kasus Mengenai Tentang Tata Kelola Proyek Itu Mau Proyek Apa Terserah Jadi Setelah Anda Buat Dia Cari Kasusnya Makanya Yang pertama Cari Dari Jurnal Anda Cari Jurnal Jurnalnya Itu Buat Judulnya Itu Tentang Tata Kelola Jadi Buat Jurnal Tata Kelola Nah Setelah Anda Cari Pilih Dia Satu Kira-kira Menurut Anda Yang Bisa Anda Belajari Yang Mana Jadi Dari Jurnal Itu Kenal Jurnal Kan Nanti Saya Bahas Jurnal Rupanya Anda Tau Jurnal Itu Apa Gitu Tau Jurnal Bisnu Tau Jurnal Itu Seperti Apa Coba Bisnu Contoh Contoh Kasus Gitu Jurnal Itu Tau Jurnal Misalnya Gini Biar Lebih Anda Pahami Nanti Seperti Ini Saya Buka Saya Screen Dulu Jadi Kalau Anda Masuk Ke Google Nanti Google Google Misalnya Ini Dia Kita Buatkan Di Sini Google Jadi Di Sini Tinggal Anda Buatkan Nanti Jadi Dari Google Itu Anda Cari Kira Kira Jurnal Yang Anda Buat Itu Kasus Seperti Apa Misalnya Kita Masuk Dia Tinggal Anda Cari Aja Jurnal Tata Kelola Misalnya Perusahaan A Itu Ada Jadi Setelah Anda Dapatkan Anda Ambil Jurnal Tersebut Pahami Kasusnya Jadi Dari Kasusnya Itu Anda Buatlah Suatu Teori Anda Misalnya Jurnal Tata Kelola Nah Ini Ini Banyak Tata Kelola Jurnal Tata Kelola Informasi Pada Perusahaan Nah Ini Ada Banyak Ini Ini Banyak Jurnal Tinggal Anda Cari Jadi Di Dalam Ini Kasusnya Dia Membahas Apa Jadi Dalam Prosesnya Ini Baru Anda Simpulkan Apalah Kira-kira Yang Bisa Anda Kutip Dari Jurnal Ini Apa Kira-kira Yang Bisa Anda Kutip Dari Artikel Tersebut Dari Jurnal Yang Anda Bahas Jadi Ini Berdua Bahasnya Makanya Dia Saya Ambil Dua Orang Nanti Kalau Dia Saya Buat Satu Kelompok Lima Orang Takutnya Yang Kerja Hanya Satu Orang Jadi Kalau Dua Orang Pastikan Sudah Bekerja Nanti Jadi Nama Kelompoknya Dibuat Satu Kelompok Itu Dua Orang Oke Jadi Persentasinya Nanti Tinggal Anda Saya Suruh Saya Screen Baru Sampaikan Ya Nah Jadi Nama Kelompoknya Itu Nanti Anda Berikan Sama Visnu Mana Visnu Saya Pak Nanti Minta Semua Baru Kirimkan Sama Saya Nanti Kirimkan Nama Namanya Enggak Enggak Usah Dibuat Kelompok Satu Kelompok A Enggak Usah Nanti Dibuat A B C D E Gitu Kelompok A Namanya Ini Dan Ini Kelompok B Ini Dan Ini Jawab Perisaya Nanti Visnu Oke Itu Sebagai Tugas Anda Di Minggu Depan Mulai Jadi Nanti Di Minggu Depan Akan Saya Minta Misalnya Yang Mempresentasikan Itu Nanti Sebelum Selesai Saya Menjelaskan Saya Minta Misalnya Kelompok A Coba Uraikan Apa Yang Anda Baca Tentunya Dua-dua Orang Itu Harus Berbicara Gitu Ya Nah Silahkan Nanti Untuk Slidenya Anda Baca Lagi Karena Waktunya Di Zoom Itu Kan Terbatas Gak Bisa Satu Jam Jadi Kalau Semua Nanti Slidenya Itu Saya Paparkan Waktunya Gak Cukup Oke Nah Jadi Dibaca Diambil Dari Google Classroom Kita Disitu Sudah Saya Buatkan Juga Kalau Kira-kira Ada Yang Kurang Anda Pahami Dari Slide Itu Bisa Dipertanyakan Siapa Tahu Ada Yang Sudah Baca Ada Yang Kurang Dipahami Sebelum Kita Akhiri Ada Yang Kurang Dipahami Pak Ini Kan Kami Satu Kelas Ada Sembilan Orang Pak Sembilan Orang Tidak Sepuluh Lagi Berarti Karena Di GC Kita Ada Sepuluh Satu Lagi Kristi Karena Kalau Di GC Kita Sepuluh Orang Dia Berarti Aktif Aktif Tapi Itu Dipertanyakan Nanti Tapi Kalau Misalnya Hanya Sembilan Orang Berarti Ada Nanti Yang Tiga Orang Satu Kelompok Itu Saja Kalau Kristinya Enggak Aktif Gitu Kalau Memang Enggak Lagi Tapi Karena Dia Terdaftar Di GC Berarti Dia Aktif Kan Gitu Udah Mengikuti Perkuliahan Ya Oke Ada Lagi Mau Dipertanyakan Sesekali Datang Kelien Ke kampus Ya Duk Kan Saya Lihat Nunggu Kelien Gak Pernah Lagi Saya Lihat Kelien Kampus Datang Kelien Kampus Jalan Jalan Ya COVID Masa Tahu Kelien Dibuat COVID Kelien Tahu Takut Tilah COVID Itu Jangan Kita Takut Ya Ada lagi Mau dipertanyakan Tunggu siap Vaksin Mbak Baru datang Mbak Mana nyampe Vaksin Samamu Tunggu siap Divaksin Dulu Mbak Gak ada Vaksin Samamu Gak dikasih Nanti Yang tua Tua Duluan Siapa Yang tua Tua Di sini Yang Lansia Diutamakan Di Bismillah Ya Ya kan Ariston Mau Ariston Mau Dipaksin Gak Gak Mau Dipaksin Wah Gawak Jelaskan Dulu Bisnu Tujuan Dari Vaksin Itu Apa Masa Gak Mau Dia Ketanya Dipaksin Nanti Kalau Dipaksin Kelien Berarti Udah Bisa Kita Tentak Muka Gitu Dia Ya Kan Mudah Mudah Biar Bisa Dia Semester Depan Kita Tatak Muka Kan Gitu Kan Jadi Gak Ada Mau Dipertanyakan Saran Saya Memotak Kuliah Apapun Rajin Rajin Cari Tambahan Tambahan Di Internet Karena Kalau Seperti Ini Jum Ini Ini Belum Lagi Di Pertemuan Ketiga Nanti Ada Aplikasinya Ini Tanggung Lagi Bisa Lagi Mati Tiba Tiba Ini Karena Dia Waktunya Kan Hanya 30 Menit Tapi Kalau Apa Nanti Bisa Kita Lanjut Lagi Misalnya Dia Sudah Mati Gabung Lagi Bergebung Lagi Cuman Dia Memakan Waktu Ripet Jadi Kalau Gak Ada Dipertanyakan Saya Pun Gak Ada Lagi Mau Saya Tanyakan Sama Anda Sudah Habis Anda Jangan Mau Pertanya Apalagi Saya Kan Nanti Saya Tanya Gak Mau Juga Kalian Jawab Jadi Kita Akhiri Pertungguan Kita